Intro Malu banget Syahrini ngakunya jadi mantu kesayangan Konglomerat Sosok ini bongkar fakta kalau ada keraguan dari keluarga Rino Barak Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pasangan Rino Barak dan Syahrini memang tak pernah lepas dari perhatian warganet Bagaimana tidak awalnya banyak yang menilai jika Syahrini merebut Rino dari Luna Maya Sejak saat itu banyak yang menyebut Syahrini sebagai sosok pelakor Namun seolah tak peduli dengan ucapan warganet Syahrini dan Rino tetap bantah membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius Bahkan kini rumah tangga keduanya selalu nampak kompak dan juga harmonis Akan tetapi siapa sangka dibalik harmonisan mereka berdua Ternyata keluarga Rino malah menyimpan keraguan terhadap Syahrini Selama menjadi pasangan suami istri keduanya memang rajin memamerkan momen mesra mereka Bahkan selama menikah juga rumah tangga mereka jauh dari kabar miring Namun siapa sangka dibalik itu semua ternyata keluarga Rino malah menyimpan keraguan terhadap Syahrini Naomi membeberkan apa yang selama ini dilihatnya Secara belak-belakan Hotman Paris melontarkan pertanyaan merupakan salah satu pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu jawabannya Oleh sebagian besar dari masyarakat Indonesia Ia bertanya tentang kebenaran pernikahan Syahrini dan Rino Barak pada Naomi Rino sama Syahrini bakal bersatu gak bulan depan katanya mau nikah Hotman mengaku bahwa dirinya yang bersatu sebagai teman yang dekat dengan Syahrini belum mendapatkan undangan hingga saat ini Saya teman dekat Syahrini tapi sampai sekarang undangan belum ada Saya telepon dia gak balas biasanya dia selalu telepon aku si pengacara kondang Dia benar gak sih bakal nikah katanya tanggal 21 Februari ulang Hotman Paris lagi Mendengar pertanyaan Naomi menjelaskan bahwa Syahrini sendiri sudah memiliki niat untuk menikah Sebenarnya memang sudah ada niat mau nikah ya cuman masalah dia masih ragu buat benar-benar mau nikah tuh dia masih ragu Ujar Naomi Mendengar jawaban dari Naomi Hotman sedikit bingung dengan kata dia yang dimaksudkan oleh Naomi itu siapa Yang ragu siapa kalau Syahrini pasti mau dong anak konglomerat langsung dapat warisan Ujar Hotman Paris Tiga korbankan ini untuk rumah tangga Syahrini belum hamil gara kenakutukan masa lalunya Gak nyangka istri Reino pernah begini Rupanya hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino Barat sangat menarik perhatian banyak orang Bahkan salah satu Pramal Tarot Dhani Darko juga ikut merawang kisah cinta pasangan ini Ia mencoba untuk menerawang alasan hingga kini mantan buat anak Hermansia itu belum juga memiliki keturunan Deni Darko menunjukkan hasil penerawangan lantaran banyak warga net yang mendesaknya Untuk menganalisis apa yang terjadi pada Syahrini Kira-kira kenapa sampai 3 tahun pernikahan mereka belum juga memiliki anak Ada yang mengatakan jangan-jangan ini sebuah kutukan Ujar Deni Darko Seperti diketahui Reino Barat sempat pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya sebelum akhirnya menikahi Syahrini Sejumlah netizen ramai menduga Syahrini merebut Reino Barat dari Luna Maya Sehingga mendapat karma yang tak kunjung memiliki anak Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap menebut saat masih pacaran Dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan Kendati demikian Deni Darko meramal kasus Syahrini yang tak kunjung hamil Bukan karena karma sebagaimana yang disangkakan netizen Tapi namanya netizen semua ini dicocok logi Ucapnya dikutip dari Youtube Deni Darko Deni Darko menegaskan alasan Syahrini yang tak kunjung hamil sama sekali bukan karena kena karma Luna Maya Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda Tapi malah keterusan dan pas program malahan belum dikasih Pungkasnya Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan juga komentar yang beragam Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa tulis seorang netizen Jangan merasa bisa mendahului kendak Allah Ucap netizen lain Dibalik kebahagiaan pasti ada ujian Ujar netizen lainnya Terima kasih telah menonton Sherini mendadak mengungkap foto lelaki selain suaminya Reino Barak. Tak kalah dengan Reino Barak, Injas menyebut bahwa pria ini merupakan salah satu bos muda yang tak hanya tampan, melainkan juga mapan. Namun kali ini, istri Reino Barak Sherini bertugas menjalankan jodoh untuk sahabatnya yang sudah siap memiliki istri. Hal ini diungkap Injas lewat tunggalan story di akun Instagram pribadinya. Tampak setelah beberapa kali berfoto Mestra dengan Reino Barak, Injas juga membagikan potretnya bersama seorang pria muda berbadan tinggi dan mengenakan setelan Jas. Keduanya berpose dengan berlatarkan pemandangan gedung-gedung tinggi di Singapura. Single available sedang mencari jawab istri bos, tulis Injas. Meski tak menjelaskan secara detail pria lurkannya yang sedang mencari jodoh tersebut, tampak pria bernama Tirol Aulia ini bukanlah sosok sembarangan yang merupakan salah satu peninggi dari sinar Maslen. Tampak dari profil Instagramnya, Tirol merupakan pria berkebangsaan Indonesia yang besar di Amerika Serikat dan menyelesaikan pendidikan di Inggris. Sukses menjalani biduk rumah tangga bersama Reino Barak, kini penyanyi Syahrini dapat tawaran untuk mencari jalan istri bagi salah satu bos muda kerempatnya. Dan juga sang suami, perjalanan peringkat Syahrini dan Reino Barak memang pantas dijadikan sebagai salah satu contoh rumah tangga harmonis. Ya, meskipun beberapa kali diterpa cobaan yang mengancam kelangsungan hubungan mereka, Injas dan Reino Barak justru yang besar dan romantis datang pil di berbagai kesempatan. Bahkan saat Injas mendapatkan dengan miring krihal perjalanan karirnya, Reino Barak berserta keluarga langsung pasang badan membela penyanyi Rusia 40 tahun tersebut. Tak heran meski sampai kini belum berlasi di karunia yang memelan Syahrini dan Reino Barak, tetap melihat prajia serta keempat menjalani rumah tangga mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!